Hai kembali lagi di channel Vestinel Studio Febrihaus segmen misteri ada updatean terbaru loh dan sebelum lanjut videonya jangan lupa like subscribe dan komen ya hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Foto-foto yang disebut sebagai bukti Petrosaurus pernah ditemukan dan ditangkat Petrosaurus merupakan reptil terbang yang dianggap punah sejak lama Setidaknya begitulah yang diarik kini para ilmuwan saat ini Namun para kriptozoologis sepertinya tidak setuju dengan itu Terbukti teman mereka dari saksi-saksi yang mengklaim pernah melihat dan juga beberapa dokumentasi berupa foto-foto tua yang sebenarnya sangat dirakukan keasliannya Tapi mereka masih tetap meyakini Petrosaurus itu ada Walau kemungkinan itu kecil Pernyataan ini akan terjadi Ini adalah setahun bahan krim yang lebih kelahan Ini bakal cermin yang merupakan sebuah krasi kumar Dan biasanya tidak kita tinggal berhubungan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kepada Tribulet dan mengancam Akan mengeksekusi Tribulet Karena tindakan Tidak hormatnya tersebut Beberapa saat kemudian Saat Raja sedikit mulai tenang Raja berjanji untuk memaafkan Tribulet Jika hanya dia bisa Memikirkan permintaan maaf Yang lebih mengindah daripada perbuatan Menampar pantat yang ia lakukan Sebelumnya Berpikir sejenak Tribulet pun jawab Saya sangat menyesal Yang mulia Saya tidak mengenali anda Saya salah mengira Adalah ratu Maaf pun diterimalah Tribulet Saat Raja Francis I bertata Raja tidak menyukailah lucun Yang menghina ratu dan anggota keluarga Kerajaan lainnya Akan tetapi Tribulet melanggar Larangan tersebut hingga dia mendapat Hukuman Tidak main-main Tribulet benar-benar mendapat hukuman mati Tapi karena dia sudah melayani Raja Cukup lama dengan baik sebelumnya Raja Francis I memberi dia Kestimbangan untuk memilih Bagaimana cara dia akan mati Mendapat penawaran tersebut Dari Raja Terburut dengan pikiran Dan pintarnya langsung mengatakan Bansir Pasen Tien Nitohe Et Sain Pasa Pantros De La Voli De Demande Amori De Vilesi Yang juga terjemahkan untuk bermakna Yang baik Demi Sain Nitohe Dan Sain Pasa Pelindung Kegilan Saya memilih untuk mati Karena usia tua Raja yang tidak habis pikir dengan permintaan Tribulet Membuat dia sekali lagi tertawa oleh Dan akhirnya memutuskan Untuk tidak mengesekusi Tribulet Melayang mengasingkannya Pria yang selamat setelah 133 hari mengapung di laut Sejauh ini Baru hanya satu orang saja Yang diketahui Mampu bertahan hidup selama 133 hari Di tengah lautan Seorang diri Di atas rakit pelampung Yang seadanya Orang itu bernama Poon Lim Pelaut asal Tiongkok Yang sangat berharap Tidak perlu Ada yang Akan memecahkan rekornya Poon Lim bekerja Sebagai pelayan Kedua D.S.B.N. Lomot Sebuah kapal dagang Inggris Ketika ditenggelamkan oleh U-172 Sebuah U-Bot Jerman Pada tanggal 23 November Nomor 1942 Saat itu Poon Lim selamat setelah Naik ke sebuah rakit kayu Dengan membawa Sedikit perbekalan Yang bisa dia temukan Ketika persediaan menipis Lim terpaksa memancing Menangkap burung Laut Dan Mengumpulkan hujan Pada tanggal 5 April 1943 143 Lim diselamatkan oleh Tiga nelayan Brazil Saat mendekati Pantai Brazil Setelah kembali ke Inggris Lim dianugerahi Medali kerajaan Inggris Oleh Raja George Hingga saat ini Rekor bertahan hidup Selama 133 hari Terombang Ambing Di tengah lautan Dengan hanya Menggunakan rakit Pelampung Tetap Masih dipegang oleh Poon Lim Saat ditanya oleh Soal rekornya tersebut Poon Lim menjawab Tidak perlu ada yang Memisahkan rekornya Jangan lupa Like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya